Persebaran mobil listrik bekas semakin mudah ditemui dengan bandrol harga yang jauh lebih rendah dibandingkan keluaran yang baru. Tren berkembangnya segmen mobil listrik di Indonesia telah berkembang sejak 2020 dengan segelintir unit dan juga model. Namun memasuki 2024, semakin banyak model dan opsi yang dapat dipertimbangkan lantaran persebaran mobil listrik semakin banyak. Mobil listrik Wuling Air EV bekas contohnya dibanderol mulai dari Rp130 juta. Lalu Nissan Leaf bekas mulai dari Rp550 juta dan juga Hyundai Ioniq Electric dibanderol mulai dari Rp420 juta. Pengamat otomotif Bebin Juwana mengatakan anjloknya harga mobil listrik terjadi karena memang adanya hukum pasar. Yaitu masih rendahnya jumlah peminat mobil listrik dan unit mobil listrik tidak banyak diproduksi atau ditemui di jalan. Ia mengakui hal tersebut diperparah dengan adanya keraguan masyarakat tentang masa kerja baterai listrik serta kekhawatiran kemahalan harga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!